Blok K, pusat krosir Tanah Abang, secara perlahan mulai ramai didatangi pengunjung. Seiring dengan itu, penjualan para pedagang pun turut mengalami peningkatan. Ada yang meningkat sedikit demi sedikit, ada juga yang signifikan. Sebut saja pandit, pedagang pakaian jadi. Ia mengaku puas dengan fasilitas pasar Blok K, seraya tetap berharap jembatan penghubung Blok A ke Blok K agar segera terealisasi dan tersedianya lahan parkir. Dengan begitu, pengunjung akan semakin banyak. Kalau omset sih sudah agak, secara signifikan belum naik ya, cuman adalah kenaikan 100 ribu ada kalau saya, per hari. Sementara itu, Siti Aisyah, pedagang pakaian anak yang dulunya biasa berjualan di bahu Jalan Jati Bundar, mengaku kini omsetnya bisa mencapai 2 juta rupiah per hari. Ada pun harapannya demi kenyamanan pengunjung berbelanja agar pekerjaan tangga berjalan atau eskalator segera dimulai. Kalau saya ya hampir 75 persen. Saya hampir saya alhamdulillah omset selalu menaik dari hari-hari gitu. Jadi ya namanya itu ya turun naik, tapi bagi saya alhamdulillah iroh belamin udah. Meningkatnya jumlah pengunjung memberi pengharapan bagi para pedagang akan kemampuan mereka membayar sewa lapak ketika program sewa gratis dari Pemprov DKI berakhir pengunjung September nanti. Ada pun fasilitas yang tersedia di pasar yang merupakan relokasi pedagang kaki lima ini diantaranya food court yang masih 50 persen jadi, serta gerai anjungan tunai mandiri atau ATM. Dari Jakarta, Berasasi Menjuntak, Andi Bayu, Kantor Berita Antara, Mewartakan.